Pemirsa berjumpa lagi bersama Ure Suciati dalam program News Pemre TV. Untuk berita kali ini kami akan membahas tentang Danrem 121 ABW Brigjen TNI Rony yang berkunjung ke Istana Kesultanan Kadiria Pontianak, Kalimantan Barat. Bersama rombongannya, Komandan Korem 121 ABW Brigjen TNI Rony berkunjung ke Istana Kesultanan Kadiria Pontianak guna bersilaturahmi dengan Sultan Pontianak Sarif Melvin Al-Qadri. Sebelumnya, Danrem 121 ABW juga telah berziarah ke Makam Kesultanan Pontianak Kecamatan Pontianak Utara, Kalimantan Barat. Kunjungan Komandan Korem 121 ABW Brigadir Jenderal atau Brigjen TNI Rony ke Istana Kesultanan Pontianak merupakan kunjungan perdana setelah dua bulan memegang jabatan sebagai Danrem 121 ABW. Selain untuk menjalin silaturahmi, kunjungan ini juga bermaksud untuk membangun kebersamaan menjaga persatuan dan kesatuan dalam rangka pembinaan wilayah teritorial di seluruh Kalimantan Barat. Persatuan dan kesatuan dengan silaturahmi dalam rangka tugas juga pembinaan teritorial karena kami baru di sini dua bulan wajib bagi kami sebagai pejawat yang bertugas di sini Komandan Korem dan saya juga membawa jajaran saya dari para Kasrem, Kasih-Kasih, Korem 121 yang baru walaupun kami markasnya di Sintang tapi wilayah kami di seluruh Kalimantan Barat. Kami sudah mengunjungi juga kerajaan-kerajaannya yang hampir setiap kabupaten ada dan sebelum ke sini kami sudah ke Kerajaan Matan Tanjung Pura dan di Ketapang kemudian ke sini di Kesultanan Pontianak ini tentunya mengharapkan dukungan, support selama bertugas di sini sehingga kami bisa mengemban amanah ini dengan aman dan langka. Brikjen Ten Ironi juga berharap agar kedepannya sinergitas antara Korem 121 Alambanawanawae dengan Kesultanan Pontianak dapat terjalin dengan baik khususnya dalam menjaga keharmonisan serta memberikan pengayuman kepada masyarakat di Pontianak dan sekitarnya.